Ini saya bawa ke Amerika, nanti saya masukin di kulkas Japanese sensation, oke Ini kayaknya enak deh Seblak bawa ala dua Pelaut makan rumput laut di atas laut Malkis, wajib bawa Dicampur sama ini bisa mengingatkan kita dengan Ini Berapa ya, ambil 3, 4, 5, liat sekarang nih goreng Ambil 2, 2 Masukin semuanya guys, liat setruknya men Zuuu Nii Ini yang paling penting guys Hai teman-teman semuanya, Vincent Hulu disini Berada di kota Medan, dan lebih tepatnya lagi Berada di salah satu mall yang ada di kota Medan Dan pada video kali ini saya mau mengajak Teman-teman semuanya untuk menemani saya Karena saya mau membeli perlengkapan Dan peralatan, atau apapun itu Entah itu snack, sabun, atau apapun itu Yang akan saya bawa ke laut Yaitu ke kapal pesiar, anyway guys Kira-kira Vincent Hulu butuh perlengkapan apa aja sih Dan pada video kali ini Saya mau mengumumkan kepada teman-teman Memberitahukan kepada teman-teman semuanya Kalau tidak ada halangan Besok saya akan terbang ke Amerika Kembali ke habitat asli Yaitu di laut Kembali bekerja di kapal pesiar Waktu cuti di Indonesia sudah selesai Oh iya, bagi teman-teman yang belum melihat vlog saya Ketika pulang kampung di tanah kelahiran saya Silahkan klik link yang ada di bawah ini Karena ketika saya pulang kampung kemarin Saya menunjukkan banyak hal yang unik Kepada teman-teman semuanya yang menonton Semua perempuan-perempuan yang ada di desa ini Mandi, menyuci, menampung air Semuanya dari sini guys Sekarang kita pergi membeli Entah itu sabun, entah itu indomie Atau apapun itu Let's go Guys Jadi Saya lagi cari-cari troli Dan saya menemukan ada troli disitu Dan ada barang orang Cuman daripada gak ada lagi Let's go Ini sepertinya gak ada pemiliknya deh Masa cuma gini doang ya kan Let's go Oke guys Hal yang pertama yang saya cari Ketika Ini videographernya tolong di depan aja dong Minta tolong ceritanya Jadi yang lagi bikin video itu adalah Jeffrey Hulu Nih guys, sorry Di sini, videographer Ini sebenarnya saya butuh Ini butuh banget ya di perjalanan Tapi kalau untuk di kapal Kita gak butuh ini lagi Ini adalah hand sanitizer Kalau di kapal memang sudah di provide Di kapal sudah ada hand sanitizer Bahkan lengkap Dan bisa diambil free Tapi untuk di perjalanan Kita butuh Dan saya masih punya di rumah So it's okay Bahkan saya bawa tadi di kantong saya Oke Kita muter-muter aja dulu Nanti kita akan lihat Apa saja yang dibutuhkan Kalau untuk ini Sepertinya disana juga sudah ada So never mind Kita akan cari-cari dulu guys Kita akan puterin semuanya Nah ini yang paling penting guys Yang paling penting ini adalah Pasta gigi Karena Memang disana ada pasta gigi Entah itu di Amerika Entah itu di kapal juga Ada yang jual pasta gigi guys Odol-odol ya Tapi untuk selama dalam perjalanan Bayangkan guys 14 jam di pusawan Masa gak sikat gigi Itu baru satu penerbangan Penerbangan selanjutnya Ada 8 jam Ada 16 jam Kita butuh banget ini Dan biasanya Kalau misalnya Saya udah nyampe di kapal Saya Biasanya kalau udah nyampe di kapal Saya tuh masih belum mau belanja gitu loh Masih sibuk sama pekerjaan Soalnya baru handover gitu kan Terus masih Packing Apa maksudnya Unpack Unpack Terus Tata-tata di kamar So untuk waktu Waktu untuk Apa namanya Berbelanja tuh No gitu So ya Sepertinya kita beli Satu dua Satu aja cukup Selebihnya nanti kita beli di Amerika aja Kalau kori kuping Sudah ada di kapal Terus Ini yang paling penting nih men Antangin Saya beli satu Sorry Saya beli dua Dan kemarin Ada temen saya juga Yang dari Philippines Orang Philippines Orang Philippines Mereka nitip Katanya beliin Gue antangin dong Di Indonesia Soalnya Mereka suka banget Sama antangin yang satu ini Bukan cuma antangin sih Entah itu tolak angin Entah itu antangin Mereka suka banget So Kita coba Ini dulu guys Enerfonse ini Sebenarnya penting banget Ini semuanya Ini semuanya Saya tidak di endorse Sama brand apapun Soalnya mau tidak mau Ketika kita berbelanja Di tempat yang seperti ini Ini tuh semuanya itu brand Gitu ya Entah itu obat Entah itu Sabun atau apapun itu Dan saya tidak di endorse Atau dibayar apapun Cuma ini adalah Kebutuhan yang saya pergunakan Kalau untuk ini Oh no Jangan dulu deh Itu sudah ada sih di kapal sebenarnya Cuman masih belum butuh Butuh banget Ini balsem otot gelikan nih Kalau misalnya kita bawa Sebenarnya bisa aja sih Kita kasih ke bule sana kan Ini makan nih Panas banget Kalau untuk obat Obatan wajib banget ya Jadi ketika kita di kapal pusiar Kita tuh butuh obat Di sana memang ada obat Cuman obatnya luar negeri tuh Kadang-kadang beda Jadi lebih baik Kayak beli yang di Indonesia aja gitu So Let's go Saya untuk obat Masih ada sebenarnya Oke Untuk shampoo Saya pakai shampoo Yang ada di kapal Di sana Untuk ini Yang paling penting guys Kalau untuk cukur kayak gini Saya butuh banget cukur kayak gini Kenapa? Karena Untuk cukur Saya gak pakai mesin Soalnya saya pengen ganti-ganti Jadi Seminggu buang Beli lagi yang baru gitu So Mending yang seperti ini Dulu saya Biasanya pakai Sabun cuci muka yang ini So Saya udah beralih sekarang Udah gak lagi Kalau ini gak penting ya Gak bisa Gak perlu Oke Kita muter disini Gak ada lagi Sepertinya kita ke arah sana deh Yuk Kita pergi ke arah sana Coba Nah kalau halal yang seperti ini Sebenarnya itu di kapal Sudah ada Jadi Kita harus berteman baik Sama housekeeping Yang ada di kapal Jadi kalau misalnya Kita berteman sama anak housekeeping Salah satu anak housekeeping Jadi Gampang mendapatkan hal-hal yang seperti ini Gitu loh So Sudah ada di kapal Ini kita melihat-lihat Sikat gigi guys Kalau sikat gigi Ya minimal Sekali sebulan Sekali sebulan harus ganti gitu ya Dan disana memang ada Cuman Kembali saya katakan guys Harga di Indonesia itu lebih murah Gitu Kalau untuk masalah harga ya Memang kadang-kadang kita pikir Oke lah Cuma 30 ribu kan Ngapain Cuman Saya lebih suka produk-produk Indonesia guys Ngapain beli di luar Kalau misalnya disini bisa Coba beli yang ini Terus Yang jual disana juga ada Memang Cuman Aku lebih suka merek-merek Indonesia Nih Ini yang paling penting guys Yang paling pentingnya itu sabun Kenapa saya beli sabun batangan Karena memang sabun batangan ini Sudah ada kali-kalinya guys Jadi sabun ini Satu sabun batangan ini Entah sabun apapun itu ya Yang penting satu sabun batangan ini Biasanya Saya konsumsi Atau saya pakai untuk Jangka waktu satu bulan Jadi kalau kontrak saya Lapan bulan Saya pakai delapan batang sabun guys So biasanya begini guys Saya taruh sabunnya kan Di kamar saya Di kabin Di kapal Satu Dua Tiga Sampai delapan Terus Bulan pertama ini Saya pakai sabunnya Tinggal tujuh Berarti Sisa kontrak di laut Tinggal tujuh bulan lagi Nah Kalau misalnya sabun cuma ada satu Berarti itu Artinya Satu bulan lagi Saya pulang ke Indonesia Makanya saya harus beli Sabun Batangan So Saya mau beli Biasanya saya pakai detol Yang warna hijau Ini karena saya yakin Sekali lagi saya gak di endorse Tapi Saya suka aja gitu Ini saya lebih percaya Untuk anti kuman Sabun-sabun Amerika Nanti dululah Sabun-sabun luar negeri Nanti dululah Hijau Ini sepertinya seru Ini yang orange Coba kita Variasikan warnanya Ini udah empat Terus ada detol yang ini Jadi Dua-dua gitu loh Yang warna biru sekarang Mana lah yang warna biru Oh ada di sebelah sana guys Oke Oke Jadi ada delapan Nah In case In case Kontrakku bakal diperpanjang Mana tau kontrakku bakal diperpanjang Kadang-kadang kan Kontraknya diperpanjang Entah itu sembilan bulan atau sepuluh bulan Saya beli satu cadangan guys Let's go Sabunnya sudah ada Nah kalau misalnya sabun cair Sebenarnya sabun di kapal juga ada ya Saya udah ngomong tadi ke teman-teman semua Kalau misalnya kita berteman baik dengan housekeeping Kita pasti dapat sabun kayak gitu-gitu Sabun di kapal Biasa di hotel Dan sabun di sana itu Biasanya itu Sabun-sabun buatan Perancis Buatan Amerika Saya lebih suka sabun buatan di Indonesia Setelah perlengkapan mandi dan lain-lain Kita pergi ke sini ya Cemilan-cemilan Biasanya saya juga suka cemilan Bukan karena apa-apa guys Tapi Ketika kita makan masakan Eropa Masakan bule Masakan luar negeri yang Amerika Kita tuh pasti butuh Untuk penyesuaian lidah Kita mau mencoba masakan-masakan Atau snack-snack dari Indonesia Soalnya snack di sana tuh juga beda So Nih Saya juga biasanya beli buah Vita Ini saya bawa ke Amerika Nanti saya masukin di kulkas Soalnya ini tuh penting banget Buat kesehatan gusi Dan lain-lain Di sana memang ada juice-juice yang seperti itu ya Cuman juice-nya tuh beda men Beda guys Tuh Ini bawa dua Jadi random aja gitu loh Apapun yang ada di depan mata Bawa bungkus Masukin Tapi hati-hati ya Kalau misalnya bawa seperti ini Bisa pecah nanti di dalam koper gitu Soalnya kopernya kan Penerbangannya lama gitu So Something like this Nutribose No Jangan dulu Coba kita cari Yang lain Kalau disini Kalau disini Minuman-minuman Diminimalisir aja ya Soalnya kalau minuman Memang berat di koper gitu loh Tapi kalau penerbangan luar negeri Kita tuh diperbolehkan membawa Dua koper Masing-masingnya tuh 25 kg Jadi Kita diberikan free 50 kg 50 kg tuh banyak banget loh Tapi ya Wanti-wanti aja sih Ini teh tarik Boleh lah Satu gitu It's okay Terus Coba kita cari yang lain lagi Nah untuk roti-roti Biasanya juga saya Stok roti Soalnya kadang-kadang Saya Pengen Memakan Ini ya Masakan-masakan yang Dari Indonesia Atau bukan masakan sih Snack-snack dari Indonesia Roti-roti Indonesia Jadi ya Kalau misalnya kita Gak punya persiapan Kadang-kadang 8 bulan di laut itu Ini loh Kerasa Aduh kok lama banget gitu loh Tapi kalau misalnya ada Cemilan-cemilan dari Indonesia Itu membantu gitu Seperti ini Astor Pawa Satu Japanese Sensation Oke Yang lebih besarnya ada gak Ini cuma ada yang kecil-kecil Nah oke Inilah yang Kelapa Ini kayaknya enak deh Bawa satu Bang-bang Bawa lagi Terus Ini Makanan anak-anak semuanya Ini apaan sih Seblak Bisa juga ya Jual seblak disini Pedas banget ini Tapi Aku gak suka pedas Ini apaan Bawa ala dua Gitu Yang sebelah sana Apa lagi ya No nothing Ini kuaci Kalau kuaci Sebenarnya di luar negeri Juga ada guys Cuman Ya It's not really important Ada di luar negeri juga Ini rumput laut guys Pelaut Makan rumput laut Di atas laut Rumput laut wajib Ada yang ini juga guys Rumput lautnya Beuh Mantap sekali Kalau pringles Di luar negeri juga ada So Kita bisa beli disana aja Oh ini yang rumput laut Lebih gedenya lagi nih Gak tau harganya berapa Tapi Bungkus aja guys Masukin aja semuanya Let's go Oke Jadi Kita seperti ini ya Jigjak gitu ya Muter-muter Malkis Wajib bawa Terus Ini Bawa aja Dan biasanya Kalau misalnya Kami yang bekerja di Kapol Pusiar Baru datang Baru sign on ya Baru masuk ke Kapol Pusiar Biasanya koper kami tuh Diserbu sama orang-orang Yang sudah lama disana gitu loh Lu bawa apa dari Indonesia Bilangnya gitu Entah itu bule Entah itu Soalnya bule-bule juga Mereka suka loh Masakan Atau cemilan-cemilan dari Indonesia Orang Filipina Apalagi Mereka tuh suka banget gitu So Ini biasanya Tidak dikonsumsi sama Saya pribadi Sampai pulang Biasanya tuh Udah langsung ini Langsung diserbu sama Anak-anak yang udah Stay di Kapol So Mereka bakal Menghabiskan ini semuanya It's okay Never mind Ini gak perlu Oh ini yang paling penting guys Ini penting sekali guys Tapi Aku pengen yang Lebih banyak lagi Ini tuh sedikit banget Coba kita pergi yang di belakang sana Let's go Sebelum kita pergi yang ke belakang sana Kita mampir dulu disini guys Ini sampai Oktober 2022 Oke Masukin Ini Masukin semuanya Apalagi guys Ini yang paling penting Ben Ini temennya nasi Kalau misalnya Lagi di kapal Di luar negeri kita Makan masakan Eropa atau Amerika Dicampur sama ini Bisa mengingatkan kita Dengan Masakan Indonesia Hmm Rupuk ini yang nomor satu guys Kayak makan-makan Di warteg gitu loh Ini juga Bawa dua aja kali ya Bawa aja Oke Terus Ini yang paling penting guys Ini ada banyak sekali disini Kita Coba ambil yang ini Berapa ya Ini Empat Lima Oke Ngambil lima Terus Yang Mie goreng Aceh Oke Ambil Lima juga Ada kos-kosan ya Ini rendang Udah Ini udah Nong Terus Ini pedas banget Aku gak suka Ini yang paling penting nih Ini Aku juga suka Suka banget Ambil berapa Tiga Empat Lima Lima aja lagi Dan yang paling penting guys Kita harus melihat expirednya nih Saya lupa tadi melihat expirednya Soalnya Kita lapan bulan kan disana Jadi Kita harus melihat expirednya Ini sampai Oktober 2022 Oh no 2022 Kayaknya sebelum oktober ini Udah habis semua deh So it's okay Itu udah Mie sedap Ini yang sekarang Mie goreng nih sekarang Tadi mie sedap ya Sekarang mie goreng Ini juga Ambil lima Nih Yang rasa kaldu ayam Ambil lima Tiga Aduh Tepat Lima Stoknya guys Ini juga guys Ini Ambil Tiga Empat Lima Bonus dua Jadinya tujuh Oke Nih Paso Satu Dua Masukin semuanya guys Apalagi yang pedas nih Cocok nih yang pedas Kalau misalnya lagi musim salju Makan yang pedas-pedas Musim dingin Enak sekali guys Gue gak bohong men Gak Coco crunch Coco crunch Oh jangan dulu lah Aku mau cari ini sih guys Sebenarnya mau cari energen Energen ada dimana ya Di sebelah Coba kita lihat yang sebelah sini Energen Itu biasanya juga saya Kalau misalnya lagi Gak ini Lagi Males Sarapan Pergi ke Restoran Atau ke krumes Pagi-pagi Saya biasanya cuma makan Oh ini Bikin energen aja Di sedum gitu Di office Atau di kantor Ku aja langsung Kita akan cari nanti energen Jangan lupa Oh ini dia Ini energenya nih So kita ambil yang rasa coklat Kita ambil yang rasa sereal susu Kita ambil yang rasa mana lagi ya Kok cuma ini doang Biasanya ada yang rasa jahe Panas dia biar panas guys Cuma dua warna ini jadinya Eh cuma dua warna Cuma dua macem Yang ini Tapi yang dikotak ya Ini tuh rasa kacang hijau Kalau rasa kacang hijau dikotak Oke lah Kita bawa dua Biasanya nih guys ya Orang-orang sana Mereka suka dengan kopi-kopi Indonesia Tapi Pengen cari yang luak Luak white coffee Biasanya Bule sama orang-orang Philippines Mereka suka banget Biasanya mereka pesen Ini sambal juga Tapi sambal yang botolan Jangan dulu dah Yang saksetan Kita cari yang saksetan aja dulu Luak white coffee Mana ya luak white coffee Biasanya tuh mereka suka banget Itu loh Soalnya mereka Aku udah bilang ke mereka Itu luak white coffee Itu kopinya tuh Dari ee-nya luak Nah semenjak mereka tau Itu mereka suka banget Dan memang rasanya tuh Enak banget Mana coba Aku cari-cari luak Tidak ada Jadi yaudahlah Ambil yang seadahnya saja Lagi pula Ini tuh gak saya konsumsi guys Jadi saya jarang banget Untuk mengkonsumsi coffee Saya bukan coffeeholic Jadi ya Ini saya bawa Saya Kasihkan ke teman-teman sana Yang membutuhkan Biasanya Orang-orang sana Suka banget Nginom coffee Teman-teman saya Dari tuang bule Atau apapun itu Mereka suka banget Coffee dari Indonesia Sampal yang saksetan juga Sebenarnya Saya gak doyan sambal Tapi Oh ini Ini Saya bawa juga Untuk teman-teman saya Di sana Bagi yang membutuhkan Nanti yang gak apa-apa Sambal terapi aja Juga Buat mereka Oke Jadi ini seperti Oleh-oleh lah Datang dari Indonesia Bawa ini Ke mereka semuanya Oke Masukin sini Ini belanjaan kita Udah banyak banget Seperti mau jualan Ini cover saya Nanti isinya Makanan ini Semuanya Oke Sekarang kita Pergi ke arah sini Kita coba Lihat-lihat dulu Ini gak perlu ya Seperti Obat nyamuk Pel Gak perlu Ya Coba kita pergi Ke arah sini guys Di sana Ada Ini kayaknya Chemical semua deh Sama deterjen Not really important For me Terus Ini apalagi Kita sepertinya Nyasar ke tempat ini So Kita akan muter Pergi ke Sebelah sana Let's go Hey Ini memang ada Di luar negeri Tenggo Ini juga ada Di luar negeri Di Amerika Cuman ya Seperti yang saya bilang tadi guys Lebih baik belanja di Indonesia Lagian cover itu Isinya kosong Aku gak pernah Bawa pakaian Banyak-banyak Bawa ke sana Soalnya Overall setiap hari Saya pakai uniform Saya pakai seragam di kapal Untuk bawa baju bebas Mungkin cuma Satu dua pieces aja Selebihnya No Lebih baik Bawahnya seperti ini Keliatannya segar memang Tapi ini gak di bawah di kapal ya Ini dikonsumsi Untuk malam ini aja guys Ini juga Dikonsumsi untuk malam ini Jadi nanti Ini makanan kesukaanku Oh my god Ini adalah makanan Yang paling sempurna Men Oke Sampai jumpa Oke guys Ini barang-barangnya Udah dibayar semua Lihat struknya men Zuuu Kita habis jutaan ya Nominalnya Gak perlu disebutin Berapa pastinya Tapi jutaan memang Terpanjang banget gini Tapi memang Masih ada yang belum lagi guys Seperti tadi Saya coba cari-cari Fresh care disini Untuk minyak angin Itu gak ada disini guys Jadi nanti Paling kita beli di tempat lain Sekali lagi Semua brand ini Kita gak di-endur Sama sekali Jadi emang inilah Yang saya butuhkan Untuk dibawa ke kapal pesiar Soal saat ini Saya mau mengajak teman-teman semuanya Untuk membawa ini semuanya Pergi membeli koper Terima kasih telah menonton! Nih Kita udah dapet nih Kopernya nih Jadi saya beli Selama 6 tahun Saya berlayar di kapal pesiar Keliling dunia Koper ke akhirnya pecah Jadi kemarin Ada yang pecah arah sini Retak sih Cuma retak aja Tapi kalau udah retak itu Nanti semakin bahaya kan Nanti kewalahan Saat di tengah jalan Nanti mungkin Barangnya bisa tercecer Jadi Yang retak itu yaudahlah Kita beli yang baru aja Tapi koperku yang lama Udah 6 tahun Main bayangan 5 atau 6 tahun lah Menemani ku keliling dunia Entah itu ke Eropa Amerika, Santorini Greece, Yunani Jerman, Finlandia, Rusia, Amerika Kemana-mana Udah kemana-mana Sweden Udah kemana-mana Sampai ke Kutub juga Udah pernah Maksudnya Greenland Udah paling utara banget So saatnya ganti koper Saya udah beli Dan Mumpung kita udah ganti koper juga Ini barang-barang Semuanya akan saya Pack Saya masukin ke dalam So membantu juga guys Untuk pergi ke rumah Hai teman-teman semuanya Hari ini Saya mau pergi Ke Amerika Serikat Dan seperti yang kalian lihat guys Saya menggunakan Seragam SMA Dan kita akan lihat reaksi Orang-orang di perjalanan nantinya Entah itu di bandara Atau di pusawat Atau dimanapun itu Selamat datang di San Francisco, Amerika Serikat Suhu disini tuh Sekitar 15 derajat Celcius Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!